Intro Cika Jessica sepertinya memang tipe wanita idaman Adi Govinda Buktinya saja hampir 2 tahun Ade menambatkan hatinya pada bintang sinetron tersebut Bagi Ade dan Cika, keduanya sama-sama serius menjalin hubungan serius Lalu mengapa Cika kerap mengajak sang bunda jika pergi kencan dengan kekasihnya itu? Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Gak masalah sih mau ngajak siapa aja sih Yang penting aku sama diri baik main ngajak Jadi kan aku sering kemana-mana pasti sama sama Jadi misalkan ketemuan dia lagi di daerah mana Terus aku juga lagi di daerah mana ketemuan tengah-tengah Kayak misalkan yang aku lagi mau makan disini Oh yaudah aku samperin gitu Karena aku lagi yang sama Dan kebanyakannya seringnya kayak gitu ya Terus jadinya apa Caranya berduanya hidupannya ketiga terus dong Gak apa-apa Waktu 2 tahun sepertinya sudah cukup bagi Ade untuk mengenali sikap dan watak Cika Jessica Namun siapa sangka jika kepribadian Cika dibalik layar justru berbeda 180 derajat dari yang terlihat di layar kaca Ini begini mas sebenernya di depan TV doang Kalau hidupannya sehari-hari Dia lebih banyak diem beneran Oh iya Orangnya tuh lebih diem Oh iya Karena kalau misalkan ternyata apa di aslinya tuh Malah dia sering ngelawak Iya dia yang nanti bawa Misalkan apa ya Dia yang suka ngelawak deh Misalkan aku ngapain Daksa lu apa gitu-gitu Becada-becadaan Terus dia kadang ngeluarin memimik-mimik pangka aneh Gitu jadi referensi buat aku Yang ngelawak lagi yang ngelawak Terus aku sebal Biliran di kamera Oh kayak gini Aslinya mah lebih parah Iya kan ya Coba yang muka yang muka Muka Mr. Bean Coba-coba Yang gitu-gitu Jadi dia kayak Ini lucu banget sih kalau misalkan di Kamera tuh diem Kalo main gitarku Wuh kalo aslinya mah Weeeng Weeeng Gituin